Nah, Capicorol ada sebuah pulau di Pulau Pengelap namanya. Ini Pulau Pengelap ini pulau nya. Dan resort internasional awalnya memang dipertunjukkan, resort internasional. Ini menarik sekali. Nah, akses ini tidak hanya di domesnya, kita bisa melihat ada snorkeling di sini. Ada jet ski di sini, ada ganu, ada activity air, semua ada di sini. Dan menarik ada kebun binatang juga di sini, mini zoo. Kebun binatangnya ada. Ada di belakang. Nah, ini luas banget. Luasnya itu 60 hektare. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan kalian kepada channel Kayu Rukuzo. Salam daripada Melayu Kepulauan Riau. Subscribe ya. Oke yaw. Selamat menonton. Menarik ini. Memang, bicara pariwisata sekarang kita tidak bisa lepas dengan Kepulauan Riau. Bicaranya pasti bahari ya. Ini pulau. Nah, kita bicara sekarang ini kita di Capicorol. Di background kita ada kolam renangnya. Nah, Capicorol ada sebuah pulau di Pulau Pengelap namanya. Ini Pulau Pengelap ini ya sih. Pulau Pengelap ini ya. Dan resort internasional awalnya memang dipertunjukkan. Resort internasional tapi dikemas setelah pandemik ini kita bicara domestik turisme juga disini. Yang menarik disini adalah kita buat ada dom, dom village namanya. Di dalam dom village itu, itu lengkap semua. Kita ada kamar mandinya, ada AC-nya. Ada AC. AC-nya seluruhnya. Nah, yang mungkin yang tidak ada adalah TV. Sengaja kita tidak adakan TV disini. Ini menarik sekali. Nah, kedua, akses ini tidak hanya di domesnya. Kita bisa melihat ada snorkeling disini. Ada snorkeling. Nah, ada jet ski disini. Ada kano. Ada activity air semua ada disini. Kano pun ada. Kano pun ada. Dan menarik ada kebun binatang juga disini. Mini zoo. Kebun binatangnya ada. Ada di belakang. Nah, ini luas banget. Luasnya tuh 60 hektare. Dan menariknya baru 15% saja. Jadi, teman-teman travel. Ada teman-teman yang hobi traveling. Ingat bahwa Capri itu punya banyak destinasi yang indah-indah banget. Nah, hari ini kita di Capri Cora. Hari ini kita di Capri Cora. Dan menurut saya salah satu destinasi terbaik. Capri Cora itu kurang lebih satu setengah jam. Dari Batam, baik dari Sukupang, Nongsa. Dimanapun aksesnya satu setengah jam udah sampai ke pelabuhan KPC. Pelabuhan KPC terletaknya di? Jembatan 6. Kemudian di KPC kita langsung? Naik kapal. Kapalnya gede tadi. Itu kapal besar Rosiana. Itu sekitar 40 menit. Itu penumpangnya kapasitas? Nah, emang inilah menariknya. Capri Cora memberikan layanan yang prima. Kapasitasnya itu ada 280, ada 160. Yang terkecil itu 140 untuk kapalnya. Ini kapalnya kapal beneran kapal. Kapal ferry, bukan kapal pompo. Berarti di sini kalau kita pengen ke sini langsung, kita langsung bisa ada paket-paket wisatanya sendiri? Ya, ada. Jadi makanya saya mewakili teman-teman industri pariwisata, khususnya di Travel Agent. Boleh yang mau, silakan menghubungi Travel Agent terdekat. Ya, siapapun Travel Agent Anda bisa dihubungi. Ayo. Minta saja paket KPK. Banyak tuh. Ada day tour, ada 2 days one night, ada 3 days two night. Lengkap. Tergantung maunya mau berapa lama. Itu pasitan penginapan kayak mana nih, Pak? Ya, kebetulan di sini kita punya yang saya tahu. Itu ada sekitar 160 dom. Wow. Dan ada 3 villa. 3 villa. Itu ada lagi 1 kapal hotel. Ya, kapal hotel. Itu kapalnya. Ada atas sandal, itu ada sekitar 15 kamar. 15 kamar. Nah, dom village ini 160 dom village. Ya kan, menarik. Itu dari sini di clubhouse. Ada dom village. Itu semuanya menarik banget. Keren. Erku zuxi ini langsung bersamaan dengan sepeda. Nah, itu dia kami. Saya dari PT Chakra Brahmastra. Kita ada event namanya Cobra. Cobra. Capricora Bike and Adventure. Wui. Iya. Tujuannya apa? Nah, ini, Guzo, bisa teman-teman biar tahu nih. Yang hobi sepeda, ternyata selain wisata, ada juga track sepeda yang menantang di sini. Makanya itu MTB Mountain Bike tadi. Jadi adventure banget. Jadi kita akan menanjak, turun, akhirnya akan ditutup dengan lokasi tepi laut. Kita membelah pulau nanti. Ada satu jalan membelah pulau untuk track sepeda. Keren. Perjalanannya memutar ke laut. 12 km. 12 km. Kita muter 12 km. Finisnya berarti di sini? Di sini. Ternyata lagi kita akan finish di sini. Akan ada makan di sini, ada beberapa entertain di sini. Makan siang. Nanti semua pesepeda akan hadir di sini. Kamu tuh tidak harus jalan pulang capek. Liburan ke sini itu bisa santai banget. Yang mau grup, boleh kita ikut grup di sini. Kita ada private pool. Kita ada private pool. Malam juga menariknya di sini. Juga ada ini, Fuso. Kita api unggun. Selain lo mau jalan-jalan, lo juga kalau mau nyepi, habis pengantin baru, atau mau tunangan, atau setelah married, di sini keren abis. Jadi Gopro Andriau itu punya banyak sekali tempat yang istimewa. Saya nggak bisa menyebutkan saking banyak, kan semuanya keren-keren abis. Dan yang menarik, Kepi Foral satu dari sekian banyak desinasi wisata yang menarik di Kepi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ke Kepi Foral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.